Pemirsa petugas kantor imigrasi Bogor kembali menggerebek WNA China yang bekerja secara ilegal di Bogor. Setelah dicilengsi, hari ini petugas kembali menggerebek puluhan WNA China yang bekerja di dua lokasi pabrik pertambangan di kawasan Cigudeg, Bogor. Dalam menggerebekan ini, puluhan WNA berhasil ditangkap karena tak memiliki izin serta pasport untuk tinggal di Indonesia. Petugas imigrasi terus melakukan penyelidikan kepada 18 warga negara China yang selasa sore kemarin ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, terbukti 18 WNA ilegal ini tidak memiliki pasport untuk tinggal di Indonesia. Saat dilakukan penggerebekan, sebanyak 27 orang diamankan, 9 di antaranya berhasil kabur dalam hutan. Penangkapan belasan WNA asal China ini berawal dari laporan aparat desa yang curiga keberadaan WNA China yang bekerja di dua pabrik pertambangan di desa Bajuwangi, Celeduk, Kabupaten Bogor. Bagi yang melarikan diri ke dalam hutan, pihak imigrasi meminta pemerintah Kabupaten Bogor untuk membantu melakukan pengawasan karena bukan tidak mungkin mereka yang kabur pasti akan kembali lagi ke tempat mereka bekerja. Akhir bulan Desember tahun 2016 lalu, Menteri Ketenaga Kerjaan Hanif berkirim melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan pelaburan baja di kawasan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Saat penggerebekan, Hanif sempat membentak pekerja asing karena bertindak tidak kooperatif dengan tidak menghiraukan kedatangan tim Kementerian Ketenaga Kerjaan. Bildan Hidayat, MNC Media, Bogor, Jawa Barat.